Bangau Sakti Jilid 70. Begitu mencium bau bubuk itu, tawan beracun tersebut mendekat dan langsung masuk ke kantong kecil. Kemudian Leong Giopin mengikat mulut kantong kecil itu seraya membentak. Cepat serahkan kantong sutra itu. Kaka Leong Sahut Chohyong yang telah mi rencana sesuatu, kantong ini pasti kuberikan, namun ada satu hal yang harus kujelaskan lebih dulu kepadamu. Engkau jangan macam-macam bentak Leong Giopin lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan macam-macam, ujar Chohyong sambil tersenyum. Kalau begitu, cepat lemparkan. Tidak perlu banyak bicara tandas Leong Giopin dingin. Kaka Leong Chohyong menarik nafas dengan wajah muram. Aku bersungguh-sungguh demi dirimu, kenapa sebaliknya engkau malah bersikap begitu terhadapku? Ucapan Chohyong yang begitu lembut itu membuat Leong Giopin teringat kembali pada saat-saat yang indah bersamanya. Kaka Leong Chohyong maju dua langkah sambil tersenyum lembut. Engkau bertambah cantik, tapi kenapa harus mengenakan pakaian biarawati? Leong Giopin dam saja. Kelihatannya ia mulai terpengaruh oleh kata-kata manis Chohyong, dan hal itu membuat Chohyong bergirang dalam hati. Kaka Leong Chohyong maju lagi dua langkah. Aku berkata sesungguhnya engkau boleh peraya boleh tidak, namun cukup engkau mengetahuinya. Leong Giopin memejamkan matanya, sekujur badannya tampak gemetar, dan ia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Kaka Leong suara Chohyong yang lembut menggetarkan kalbu itu mengalun lagi kalau engkau tidak peraya, silakan cari informasi tentang diriku, pernahkah aku jatuh cinta pada gadis lain? Sesungguhnya, di dalam hatiku cuma ada engkau seorang. Benarkah kata-katamu itu tanya Leong Giopin dengan air matu berderai-derai? Sementara Chohyong telah menyimpan kantong sutra itu ke dalam bajunya, dan betapa girangnya ketika ia mendengar pertanyaan gadis tersebut. Tentu sungguh, jawabnya, lalu mendadak bergerak cepat tahu-tahu kantong kecil yang ada di tangan Leong Giopin telah berpindah ke tangan Chohyong. Leong Giopin yang telah kena rayuan gombal itu, sama sekali tidak bersiap, maka ketika ia tersentak sadar, kantong kecil yang ada di tangannya telah lenyap. Chohyong bentaknya sengit. Haha Chohyong tertawa gelap, ada urusan apa? Sekujur badan Leong Giopin menggigil, dan wajah pucat pias, sehingga mulutnya tak mampu bersuara. Saat ini ia amat membenci pada dirinya sendiri, kenapa begitu gampang terpengaruh oleh rayuan Chohyong yang biadap itu sepasang matanya membarah, dan sekonyong-konyong ia memekik keras sambil menyerang Chohyong. Setelah berhasil merebut kantong kecil yang berisi tawan beracun itu, Chohyong tidak takut lagi terhadap Leong Giopin. Ketika melihat Leong Giopin menyerangnya, ia berkelit ke samping sambil tertawa, lalu batas menyerang dengan jurus Toa Haimou Chin, mencari jarum di laut. Kebencian Leong Giopin terhadap Chohyong telah memuncak maka serangannya tadi menggunakan segenap tenaganya. Karena Chohyong berkelit, maka serangan gadis itu jatuh di tempat kosong, membuatnya tiada kesempatan untuk menghindari serangan balasan dari Chohyong. Namun lantaran ia menggunakan segenap tenaganya, maka ketika serangannya itu jatuh di tempat kosong, badannya pun terus meluncur ke depan, sehingga terluput dari serangan balasan Chohyong. Begitu serangannya meleset Chohyong segera menggerakkan senjatanya lagi menyerangnya dengan jurus kedua. Leong Giopin memekik aneh sambil membalikan badannya, tetapi serangan Chohyong itu telah tiba, maka tanpa banyak pikir lagi, ia langsung menjulurkan tangannya untuk mencengkeram senjata Chohyong. Kepandaian gadis itu memang di bawah Chohyong, maka bagaimana mungkin ia bisa berhasil mencengkeram senjata Chohyong? Bahkan karena Chohyong mendadak menggeserkan senjatanya, maka ujung senjata itu malah mengarah pada urat nadi di pergelangan tangan Leong Giopin. Seketika itu juga Leong Giopin merasa lengan yang nyeyu, baru saja ia mau meloncat mundur, tiba-tiba Chohyong sudah meleset ke arahnya. Keras! Ujung senjata itu telah menusuk bahunya hingga hampir tembus ke belakang, setelah berhasil menusuk bahu Leong Giopin, Chohyong mengayunkan kakinya menendang. Duh! Perut Leong Giopin tertendang. Bahu dan perut Leong Giopin telah terluka, maka bagaimana mungkin ia kuat lagi mengadakan perlawanan? Leong Giopin menjerit perlahan ketika perutnya tertendang, mendadak Chohyong menyerang lagi, dengan tendangan yang jauh lebih dasyat daripada tendangan tadi. Duh! Badan Leong Giopin terpental bagaikan layang-layang putus, kemudian jatuh duduk di tanah dan mulutnya menyemburkan darah segar. Ha 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 Chohyong tertawa gelap, kakak Leong, apakah engkau masih berani menentangku? Ha aku, aku akan mencincang dagingmu dan menghirup darahmu sahut Leong Giopin sambil berkertak. Ha ha Chohyong tertawa lagi, apa yang engkau katakan itu tidak mungkin terwujud. Chohyong mulai mendekati Leong Giopin selangkah demi selangkah, dan senjatanya diarahkan pada dada Leong Giopin. Engkau ingin turun tangan membunuhku, tanya Leong Giopin. Benar mendadak wajah Chohyong berubah bengis sekali, itu agar kelak engkau tidak bisa mencincang dagingku dan menghirup darahku. Leong Giopin memejamkan matanya ia yakin Chohyong pasti turun tangan membunuhnya. Di saat ujung senjata Chohyong hampir menusuk dadanya, tiba-tiba terdengar suara langkah yang diiringi suara tawa terkekeh-kekeh. Chohyong tertegun, kemudian ia menarik kembali senjatanya, kemudian melesat ke belakang sebuah pohon. Tak lama muncullah tiga orang, dua lelaki dan satu wanita, mereka berdandan seperti pendek Tata Osme dan Biarawati, akan tetapi, pakaian mereka sudah kotor dan kemal, bahkan wajah mereka pun kotor tidak karuhan. Chohyong terengang, sebab selama ini ia tidak pernah dengar ada tokoh seperti itu dalam rimba persilatan. Ketika Chohyong sedang berpikir, ketiga orang itu sudah sampai, setelah melihat jelas, Chohyong terbelalak, sebab ketiga orang itu ternyata Kun Lun Sem Chu, yakni Tong Ling To Jin, Hian Cheng To Tiang dan Giyok Jin Chu. Kun Lun Sem Chu sangat terkenal dalam rimba persilatan kedudukan mereka bertiga dalam rimba persilatan pun amat tinggi, akan tetapi, kenapa kini mereka berubah jadi begini rupa? Ternyata Chohyong sama sekali tidak tahu akan kejadian yang menimpa Kun Lun Sem Chu, maka ia jadi terperangah ketika menyaksikan mereka bertiga. Namun Chohyong tidak berani sembarangan bertindak, karena Kun Lun Sem Chu berkepandayan tinggi. Leong Giok Pin pun sudah melihat dengan jelas ketiga orang itu ia merasa malu dan menyesal, sehingga air matanya langsung mieleh guru panggilnya. Padahal saat itu, Kun Lun Sem Chu sudah melewatinya. Ketika mendengar suara panggilan itu, mereka bertiga berhenti dan langsung membalikan badan, memandang Leong Giok Pin sambil tertawa hahaha. Leong Giok Pin tertegun perlu diketahui, sejak berpisah dengan Li Cheng Lon, ia berangkat ke dalam hutan daerah Sukumiau, tujuannya hanya ingin menangkap tawan beracun itu. Tentang Mokui Cieh Yei, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Saat ini, Kun Lun Sem Chu tidak mengenali Leong Giok Pin, maka hati mereka pun tidak merasakan apa-apa. Hanya saja mereka mendengar suara Leong Giok Pin, maka berhenti dan memandangnya sambil tertawa-tawa. Guru ucap Leong Giok Pin, Giok Pin sudah tidak punya muka bertemu guru. Tanda petik. Kun Lun Sem Chu tetap tertawa aneh, sehingga membuat Leong Giok Pin dan Chohyong yang bersembunyi itu, merasa ada keandahan pada diri Kun Lun Sem Chu. Akan tetapi, tidak terpikirkan oleh Chohyong, bahwa kini Kun Lun Sem Chu dalam keadaan gila, kalau ini terpikirkan olehnya, mungkin Kun Lun Sem Chu pun akan mati di tangannya. Sebaliknya Chohyong malah menganggap Kun Lun Sem Chu telah mengetahui akan keberadaannya di tempat itu, sehingga berpura-pura bersikap aneh. Oleh karena itu, Chohyong bertambah berhati-hati. Guru, bolehkah Giok Pin ikut kalian tanya Leong Giok Pin? Kun Lun Sem Chu tidak memperlihatkan reaksi apapun itu membuat Leong Giok Pin bergirang dalam hati, karena mengira Kun Lun Sem Chu menerimanya, seketika juga Leong Giok Pin langsung berlari menghampiri Giok Chin Chu, lalu mendekap di dadanya. Guru panggilnya dengan air metu berucuran. Giok Chin Chu menangkap lengan Leong Giok Pin, kemudian tertawa terkekeh dan mendadak melesat pergi dengan menarik Leong Giok Pin. Tong Leng To Jin dan Hian Cheng To Ti yang segera mengikutinya dari belakang. Menyaksikan kejadian itu, tertegunlah Chohyong, ia ingin mengejar mereka, namun dibatalkannya, sebab ia ingat Kun Lun Sem Chu muncul mendadak, mungkin masih ada orang lain menyusul oleh karena itu ia membatalkan niatnya untuk mengejar mereka. Lagi pula setelah Chohyong meninggalkan To An Hun Ya, sepanjang jalan ia mendengar tentang Ketian Kau, hatinya pun tertarik, sesungguhnya ia masih ingin membangun kembali partai Tian Leong, namun ketika mendengar Ketian Kau begitu kuat, maka ia mengambil keputusan bergabung dengan Ketian Kau tersebut untuk membasmi. Sembilan partai besar, setelah itu baru menyusun rencana lagi. Setelah Kun Lun Sem Chu dan Leong Giok Pin sudah tidak tampak, barulah Chohyong keluar dari tempat persembunyiannya, di saat itu pula ia teringat pada B.E. Kun Bu yang belum sempat dibunuhnya, itu gara-gara dirinya dikejar-kejar oleh tawon beracun. Chohyong cepat-cepat pergi ke tempat B.E. Kun Bu tergeletak sesampainya di tempat I.U, ia terbelalak karena tidak melihatnya, Chohyong mencari ke sana kemari, tetapi sama sekali tidak menemukan jejaknya. Akhirnya ia meninggalkan tempat itu, tujuannya pergi ke kuat Chong San, ternyata ia sudah mempunyai suatu rencana tertentu. Karena tidak bertemu B.E. Kun Bu, P.E. Yun Hui dan S.E. Bun Yun langsung menuju kuat Chong San dengan hati terokam. Begitu mereka sampai di depan gua Tian Kie, pintu gua itu tertutup rapat, P.E. Yun Hui segera berseru. Guru, Kun Bu sudah sampai belum? Pintu gua itu terbuka, tampak Nahai Peng berjalan keluar dengan wajah muram. Ia memandang P.E. Yun Hui seraya balik bertanya. Engkau bilang apa? Pertanyaan ini membuat P.E. Yun Hui dan S.E. Bun Yun terkejut bukan main, sekujur badan mereka pun dingin seketika. Kenapa baru beberapa hari kalian sudah pulang? Tanya Nahai Peng cemas, apa yang telah terjadi atas diri Kun Bu? Dia, dia membawa ular kilat hijau kemari, apakah dia, dia belum sampai di sini sahut S.E. Bun Yun dengan wajah memucat. Dia belum kembali, Nahai Peng memberitahukan S.E. Bun Yun dan P.E. Yun Hui saling memandang. Mulut mereka terus membungkam, tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sebetulnya kalian telah menghadapi masalah apa? Kenapa kalian pergi bertiga, tetapi pulang hanya berdua? Mungkin anak lon tidak bisa bertahan sampai satu bulan. Ketika mendengar apa yang dikatakan Nahai Peng, hati S.E. Bun Yun dan P.E. Yun Hui semakin cemas. Kun Bu telah berhasil mencuri ular kilat hijau itu, tapi dia entah kemana jawab P.E. Yun Hui. Apakah airmu karena Hai Peng berubah? Ha, dia malah terpagut oleh ular kilat itu. Itu tidak mungkin, P.E. Yun Hui menggelengkan kepala. Cepatlah kalian tuturkan apa yang telah terjadi desak Nahai Peng tambah tidak tenang. Tak lama setelah meninggalkan Kuat Chong San, kami memperoleh jejak ular kilat hijau itu, orang yang pernah bertarung denganku, ternyata kakak seperguruan So Peng Hai. Tutur P.E. Yun Hui sejelas-jelasnya. Kalau begitu, Ujar Nahai Peng selesai mendengar penuturan itu. Kun Bu pasti telah menemui sesuatu di tengah jalan. Itu justru sangat mengherankan, Ujar Siye Bun Yun, padahal tempat itu tidak begitu jauh dari Kuat Chong San, lagi pula Saudara B.E. yang berangkat lebih dulu, baru kami menyusul apabila bertemu musuh, tidak mungkin Saudara B.E. tidak melawan. Jangan-jangan. P.E. Yun Hui mengerutkan kening. Jangan-jangan apa tanya Siye Bun Yun. Dia bertemu Siya Otiap, sahut P.E. Yun Hui sambil tersenyum getir. Siye Bun Yun dan Nahai Peng tertegun mendengar ucapan itu, dan lama sekali barulah Nahai Peng berkata. Menurut aku, dia tidak bertemu Siya Otiap. Kenapa Lo Chiampuai mengatakan begitu? Tanya Siye Bun Yun. Aku tahu jelas sifat Siya Otiap, jawab Nahai Peng sambil menghela nafas panjang, dia jatuh cinta pada Kun Bu, itu merupakan urusan yang sangat merepotkan, yang jelas dia tidak akan mencelakai Ceng Leun. Mungkinkah, ujar Siye Bun Yun berpikir sejenak, sebelum Saudara B.E. memberitahukan tentang keadaan Nonali, dia sudah mati di tangan Siya Otiap. Sifat dan hati Siya Otiap memang keras sekali, namun dia tidak berhati begitu kejam, ujar Nahai Peng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Siye Bun Yun dan Pek Yun Hui terus berpikir, akhirnya mereka berdua pun sependapat dengan Nahai Peng. Akan tetapi, kalau B.E. Kun Bu tidak bertemu Nahsi Otiap, lalu bertemu siapa? Karena itu, mereka bertiga terus memperbincangkannya, akhirnya Nahai Peng berkata, kalian berdua, lebih baik pergi cari dia lagi. Ya, sahut Siye Bun Yun dan Pek Yun Hui serentak, lalu melesat pergi dengan menggunakan gingkang. Ketika mereka berdua sampai di kaki gunung Kuat Chong San, tampak sosok bayangan melesat ke arah mereka, sungguh cepat gerakannya, sehingga dalam waktu sekejap. Sudah sampai di tempat Siye Bun Yun dan Pek Yun Hui berada. Semula mereka berdua girang sekali, karena mengira bayangan itu adalah B.E. Kun Bu. Namun setelah bayangan itu mendekat, terbelalaklah mereka, bahkan tampak tertegun pula. Bayangan itu ternyata Co Hyong, Siye Bun Yun dan Pek Yun Hui saling memandang, mereka berdua yakin bahwa kemunculan Co Hyong kali ini pasti berhubungan dengan B.E. Kun Bu. Haha Co Hyong tertawa cerah, Pek Li Hiap, selamat bertemu. Hektometer dengus Pek Yun Hui. Engkau mau pergi kemana? Hahaha Co Hyong tertawa lagi, memang tidak salah Pek Li Hiap yang sangat terkenal, aku mau pergi kemana? Apakah harus melapor atau minta izin pada Pek Li Hiap? Apakah engkau bertemu B.E. Kun Bu tanya Pek Yun Hui? Co Hyong tersentak, tapi wajahnya tetap tampak biasa. Tidak. Sudah lama aku tidak bertemu saudara B.E., iya. tersenyum. Dia berada di mana sekarang tanyanya. Adik Pek Bisik Siai Bun Yun. Dia tidak bertemu saudara B.E., untuk apa kita banyak bicara dengannya? Engkau peraya apa yang dikatakannya sahut Pek Yun Hui sambil tersenyum dingin. Adik Pek. Benarkah dia telah bertemu saudara B.E. Siai Bun Yun berbisik lagi? Aku yakin itu, em jawab Pek Yun Hui sambil menatap Co Hyong, ini memang kebetulan sekali. Apa yang kebetulan tanya Co Hyong acuh tak acuh? Kami justru sedang mencarimu, sahut Pek Yun Hui. Oh Co Hyong tertawa, ada urusan apa, katakan satu persatu. Aku memang lagi senggang, tetapi yang tidak sabaran malah kalian berdua. Maksudmu tanya Pek Yun Hui, karena ucapan Co Hyong mengandung suatu maksud tertentu. Kalian berdua berotak cerdas, tentunya tidak perlu ku jelaskan, sahut Co Hyong. Terang. Pek Yun Hui menghunus pedangnya, engkau kemari pasti ingin keguatian kie. Ada rencana busuk apa engkau pergi ke sana? Perihap sungguh pintar, aku memang ingin pergi ke sana, sahut Co Hyong sambil tersenyum tetapi sama sekali tidak punya rencana busuk, melainkan ingin menyelamatkan nyawa orang. Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun terkejut, sehingga mereka berdua saling memandang. Maksudmu nyawa siapa tanya Pek Yun Hui? MHH Co Hyong tertawa gelap, kalian berdua pasti tahu, kenapa masih berlari ya? Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui saling memandang lagi, kemudian dengan serentak melangkah maju mengurung Co Hyong. Kalau engkau tidak mau menjelaskan jangan harap bisa hidup bentak Pek Yun Hui. Kalau aku mati di sini, nyawa Li Cheng Lol pun pasti melayang ujar Co Hyong dingin. Tadi engkau bilang tidak bertemu saudara B.E., kenapa sekarang tahu Nonali kena racun? Jadi ular kilat hijau itu berada padamu tanya Siai Bun Yun. Engkau tidak perlu banyak bertanya, aku pun tidak akan banyak bicara sahut Co Hyong sambil tertawa, tentunya aku punya akal untuk membuat Nonali tidak sampai mati. Apakah ular kilat hijau berada di tanganmu bentak Pek Yun Hui sambil menggerakkan pedangnya, sehingga pedang itu berkelebatan? Pelihiap Co Hyong tertawa dingin, perumah engkau bertanya, sebab aku tidak akan menjawab. Kalau kalian tidak menghendaki Nonali hidup, kita boleh bertarung di sini. Aku pun tidak akan takut pada kalian berdua. Namun kalau kalian ingin menolong Nonali, haruslah berbuat sesuai dengan apa yang akan kukatakan. Engkau ingin menekan kami tanya Siai Bun Yun Gu Sarbo Ieh juga dikatakan begitu Co Hyong tertawa gelak. Sebab mau tidak mau kalian harus menuruti perkataan Kui. Bagaimana kami tahu kalau engkau dapat menolong Ceng Lon? Tanya Pek Yun Hui mendadak. Kalian boleh tidak memperayai ku sahut Co Hyong sambil tersenyum. Adik Pek bisik Siai Bun Yun. Biar kita menemaninya keguatian Kie, tentu dia tidak berani macam-macam. Kalau begitu, Saudara B.E. Tanda petik. M.H.A. Hal Co Hyong tertawa lagi. Ku beritahukan, Saudara B.E. tidak bisa kemari menolong Nonali. Kenapa tanya Pek Yun Hui dengan air muka berubah? Co Hyong hanya tersenyum, tanpa menyaut. Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun betul-betul kewalahan menghadapi Co Hyong yang licik itu. Karena itu, Pek Yun Hui terpaksa berkata, Mari ikut kami. Co Hyong tertawa lebar, lalu mengikuti mereka menuju guatian Kie dengan wajah cerah ceria. Bab ke-24 liceng lo jatuh ke tangan penjahat. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah tiba di depan guatian Kie. Kebetulan Nahai Peng berdiri di situ, begitu melihat Co Hyong datang bersama Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun, keningnya langsung berkerut. Grup Pek Yun Hui memberitahukan Co Hyong bilang dia mampu menolong adik Loon. Di mana kun bu tanya Nahai Peng dengan suara dalam. Kami tidak tahu, jawab Pek Yun Hui dan menambahkan tapi Co Hyong tahu. Sepasang matu Nahai Peng langsung menatap Co Hyong dengan tajam, lalu selangkah demi selangkah mendekatinya dengan wajah gusar. Co Hyong berusaha setenang mungkin namun hatinya tetap berdebar-debar tegang, sebab yang dihadapinya adalah orang berkepandaian amat tinggi. Berada di mana kun bu sekarang bentak Nahai Peng. Nah lo ciam poe, aku datang kemari khususnya untuk menolong Nonali. Kalau lo ciam poe tidak sudi menerima kehadiranku, aku pun mau mohon pamit, ujar Co Hyong. Engkau tidak akan bisa lolos dari sini bentak Nahai Peng Gusar. Kalau aku tidak bisa lolos, Nonali pun tidak bisa hidup sahut Co Hyong. Pada waktu bersamaan, Pek Yun Hui memberi isyarat pada Si Ae Bun Yun, mereka berdua lalu mengambil posisi mengurung Co Hyong. Co Hyong bentak Si Ae Bun Yun, ular kilat hijau pasti berada di tanganmu, bukan? Tentu Co Hyong mengangguk kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menolong Nonali? Meskipun engkau telah memperoleh Kui Go An Pichek, apakah engkau yakin kami bertiga tidak mampu mengambil ular itu dari tanganmu Si Ae Bun Yun tertawa dingin? Mendengar ucapan Si Ae Bun Yun itu, Co Hyong cuma tertawa gelat. Kenapa engkau tertawa bentak Pek Yun Hui? Kalau ular kilat hijau berada di tanganku, tentunya kalian gampang sekali merebutnya. Akan tetapi, ular itu bergerak laksana kilat. Apabila ku eipaskan, kalian pasti tidak dapat mengejarnya. Apa yang dikatakan Co Hyong itu, membuat Na Hai Peng, Pek Yun Hui dan Si Ae Bun Yun tertegun mereka bertiga tahu. Co Hyong memang berkata sesungguhnya. Bagaimana tanya Co Hyong sambil tertawa? Baik sahut Na Hai Peng, asal engkau dapat menolong Cheng Lon, masalah apapun tidak akan diungkit sekarang. Terima kasih ucap Co Hyong, tapi, kenapa bentak Na Hai Peng? Ha aku mempunyai syarat sahut Co Hyong singkat. Ha apa syaratmu? Tanya Pek Yun Hui gusar. Lo Co Hyong tertawa dingin, kenapa Pek Li Hiap harus gusar? Saat ini ular kilat hijau ada di tanganku, jelas engkau pun harus menuruti perkataanku. Pek Yun Hui nyaris menyerang Co Hyong, namun karena teringat akan Li Cheng Lon, maka ia membatalkan niatnya, dan terpaksa harus bersabar. Engkau mempunyai syarat apa? Cepat katakan Desak Do Kyun Hui. Tahun itu di Toan Hun Ya, kalau bukan dikarenakan Li Cheng Lon berhasil menyobok pakaian guru dengan pedangnya, lembilan partai besar di Rimba Perilatan pasti sudah roboh di Toan Hun Ya. Li Cheng Lon yang membuat partai Tian Liong hancur dan bubar, tidak seharusnya aku menoongnya, namun hubungan kami cukup baik. Huruf besaren. Jangan omong kosong di sini bentak Pek Yun Hui. Alen karena itu, lanjut Co Hyong tanpa menghiraukan. Bentakan Pek Yun Hui. Syaratku adalah kalian harus menyerahkannya padaku, biar aku yang membawanya meninggalkan kuat Chong San. Betapa gusarnya Nahai Peng, Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui, ketika mendengar syarat yang diajukan Co Hyong, sehingga membuat mereka bertiga langsung maju selangkah. Ternyata Co Hyong sudah menduga akan hal itu. Maka seusai berkata begitu, ia langsung mengeluarkan kantong sutrasraya membentak. Siapa berani maju lagi, aku pasti melepaskan ular kilat hijau ini. Ancaman itu membuat Nahai Peng, Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan syaratku itu tanya Co Hyong dengan dingin. Tidak bisa sahut Nahai Peng. Kata tidak bisa, aku pun tidak bisa menolongnya. Fujar Co Hyong serius. Engkau ingin membawa pergi Nonali, sebetulnya mengandung maksud apa tanya Siai Bun Yun. Haha Co Hyong tertawa gelap kalian boleh berlega hati. Aku akan berbuat jahat terhadap siapapun, tapi tidak akan turun tangan jahat terhadap Nonali. Kalau aku berniat jahat terhadapnya, tentunya sudah ku turun tangan di saat kami berangkat ke Pitsia Kiong. Kalau begitu, kenapa engkau harus membawanya pergi tanya Pek Yun Hui? Bukankah engkau bisa menolongnya di sini? Terus terang, aku cuma ingin bicara dengan dia setelah dia siuman sahut Co Hyong sambil menarik nafas panjang, cuma itu tujuanku. Aku tahu, engkau menghendaki Nonali tahu, bahwa engkau yang menolongnya bukan Siai Bun Yun menatapnya tajam. Benar Co Hyong manggut-manggut. Nahai Peng, Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui mundur beberapa langkah, ternyata mereka bertiga mengadakan perundingan kilat. Bagaimana guru tanya Pek Yun Hui, bolahkah kita mengabulkannya? Nahai Peng diam, namun terus berpikir, lama sekali barulah membuka mulut dengan wajah serius. Tidak bisa sahutnya sambil menggelengkan kepala, bagaimana mungkin kita membiarkan Co Hyong yang jahat itu membawa pergi Ceng Leun? Menurutku tidak apa-apa, Siai Bun Yun. Maksudmu tanya Nahai Peng bernada gusar apakah? Engkau tidak tahu betapa kejam dan liciknya hati Co Hyong? Ciam Pue jangan gusar ujar Siai Bun Yun menjelaskan biar Nonali dibawanya pergi, aku dan adik Pak akan menguntiknya dari belakang kalau dia berani macam-macam terhadap Nonali, kami pasti muncul. Mungkin dia pun telah berpikir ke situ, ujar Nahai Peng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Guru selapak Yun Hui, memang ada benarnya apa yang dikatakan kakak Yun, kecuali jalan ini, sudah tiada jalan lagi. Nahai Peng berpikir dengan kening berkerut-kerut, kemudian menarik nafas panjang Siai berkata, mudah-mudahan Ceng Leun bernasib mujur Ciam Pue boleh berlega hati, menurutku, Nonali tidak bernasib naas dan akan mati penasaran hanya saja kemungkinan besar Co Hyong punya pikiran yang bukan-bukan terhadap Nonali. Akan tetapi dia tidak akan turun tangan jahat terhadapnya. Dia hanya ingin mengambil hati, dan sekaligus agar Nonali berhutang budi peadanya, sehingga Nonali pun akan terkesan baik padanya, ujar Siai Bun Yun mengemukakan pendapatnya. Hektometer Denguspek Yun Hui. Dia sedang bermimpi di siang hari bolong. Ketika mereka bertiga sedang berunding, Co Hyong melangkah mundur beberapa depa. Walau tidak mendengar apa yang mereka rundingkan, namun ia dapat menduga apa yang mereka rundingkan itu. Apabila mereka setuju menyerahkan Lee Cheng Lo padanya, tentunya ada orang yang akan menguntitnya. Setelah berpikir begitu, Co Hyong tersenyum licik. Ternyata ia telah menyusun suatu rencana untuk menghadapi siapa yang menguntitnya. Kalau begitu, Wujar Nahai Peng telah mengambil keputusan kita kabulkan saja syaratnya itu. Pek Yun Hui memandang Co Hyong, lalu ujarnya mengancam dengan suara dingin sekali. Apabila engkau berani macam-macam terhadap adik klon, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Haha Co Hyong tertawa gelap, Aku tahu itu. Baik Pek Yun Hui menatapnya, kemudian masuk ke Guatian Kie. Berselang sesaat, Pek Yun Hui sudah kembali lagi dengan menggendong Lee Cheng Lo yang masih dalam keadaan pingsan. Wajah Lee Cheng Lo kehijau-hijauan, nafas lemah sekali, sekilas tampak seakan sudah hampir mati. Co Hyong memang jahat, licik dan berhati kejam. Namun terhadap Lee Cheng Lo, ia bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati pula, ketika menyaksikan keadaan Lee Cheng Lo yang sangat memprihatinkan, ia betul-betul terkejut dan langsung menghampirinya. Nonali Nonali, panggilnya lembut. Perumah engkau memanggilnya, dia tidak bisa dengar ujar si Ebun Yun dingin. Baik Co Hyong manggut-manggut, kalian boleh menaruh Nonali di punggungku, aku pasti menyelamatkan nyawanya. Pek Yun Hui segera menaruh Lee Cheng Lo di punggung Co Hyong sedangkan Co Hyong diam saja. Setelah Lee Cheng Lo berada di punggungnya, ia langsung melesat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Co Hyong menikung, barulah Si Ebun Yun dan Pek Yun Hui melesat pergi menguntitnya. Sementara Co Hyong terus berlari tanpa menoleh ke belakang, Si Ebun Yun dan Pek Yun Hui terus menguntitnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa mil, mendadak Co Hyong tertawa gelak sambil mengibaskan tangannya ke belakang. Di saat ia mengibaskan tangannya, Si Ebun Yun dan Pek Yun Hui melihat ada sebuah kantong kecil di tangannya, tapi mereka berdua tidak melihat apa yang ada di dalamnya, hanya saja mereka mendengar suara ngung. Lalu tampak setitik sinar kuning terbang menerjang ke arah mereka. Si Ebun Yun dan Pek Yun Hui terkejut sekali mereka cepat-cepat meloncat ke samping, ketika itu mereka melihat jelas bahwa yang terbang itu, ternyata seekor tawon yang sangat besar. Setelah mereka berdua meloncat ke samping, tawon beracun itu justru memburu Si Ebun Yun laksana kilat. Si Ebun Yun langsung mengayunkan bambu yang dipegangnya untuk melindungi diri, menyaksikan kejadian itu, Pek Yun Hui segera menghunus pedangnya sambil mendekati Si Ebun Yun. Adik Pek, engkau jangan menghiraukan aku seru Si Ebun Yun cemas, Co Hyong mau kabur. Pek Yun Hui tersentak lalu cepat-cepat memandang ke arah Co Hyong, namun Co Hyong sudah tidak tampak. Kakak Yun, biarku basmi tawon beracun itu dulu. Engkau cepat mundur ujar Pek Yun Hui. Ya Si Ebun Yun langsung mempergencar serangannya terhadap tawon beracun itu, kemudian meloncat mundur beberapa depa. Terdengarlah suara bentakan yaring, lalu tampak berkelebat sinar putih meluncur ke arah tawon beracun itu. Ternyata Pek Yun Hui menyerang tawon beracun itu dengan ilmu pedang sinhab kiam. Cess, tawon beracun itu sudah terpotong menjadi dua, sekaligus melayang turun. Mari cepat kita kejar ujar Pek Yun Hui. Ya, Si Ebun Yun mengangguk sambil melirik ke arah bangkai tawon beracun itu, sungguh lihai tawon beracun itu. Kalau aku tidak cepat-cepat mengeluarkan tiga jurus untuk melindungi diri, mungkin aku sudah tersengat. Sudahlah tanda sepek Yun Hui. Tidak perlu membicarakan itu, mari cepat kita kejar. Mereka berdua segera melesat pergi, akan tetapi meskipun sudah mencari ke sana kemari, namun sama sekali tidak melihat Cho Hyong. Betapa cemasnya hati mereka. Kini mereka baru sadar bahwa Cho Hyong memang sudah siap menghadapi rencana mereka itu. Li Cheng Lo yang dalam keadaan pingsan itu, boleh dikatakan telah jatuh ke tangan Cho Hyong, sedangkan Si Ebun Yun dan Pek Yun Hui tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Yun, bagaimana baiknya tanya Pek Ye Ui, Hui dengan kening berkerut. Kita terpaksa berpencar, sahut Si Ebun Yun. Baik, Pek Yun Hui mengangguk. Mereka berpencar di tempat itu. Pek Yun Hui menuju arah timur, Si Ebun Yun menuju arah barat. Namun mereka berdua tidak menduga, Kalau Cho Hyong berputar kembali memasuki Gunung Kuat Chong San tak lama Cho Hyong sudah sampai di sebuah lembah, lalu bersembunyi sambil mengintip, tidak tanpa ada orang mengejarnya, ia menarik nafas lega sambil tersenyum gembira. Setelah itu, ia menaruh Li Cheng Lo ke bawah. Gadis itu masih dalam keadaan pingsan, tentunya tidak tahu apa yang telah terjadi. Perlahan-lahan Cho Hyong mengeluarkan kantong sutra dari dalam bajunya, ia menaruh kantong itu ke tanah lalu menghimpun lewekangnya sampai sepuluh bagian, dan mendadak melancarkan sebuah pukulan ke arah kantong sutra itu. Plaak. Setelah itu, Cho Hyong pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian namun tidak terdengar suara apapun di dalam kantong sutra itu, walau begitu, hatinya tetap tereka merasa tegang, lagi pula ia tidak tahu apakah hular kilat hijau telah pingsan sebelum terpukul-pukulannya itu. Seandainya utar kilat hijau belum pingsan terpukul, begitu kantong sutra itu dibuka, pasti akan kabur. Memang tidak salah, Cho Hyong bersungguh-sungguh ingin menyelamatkannya Walicheng Lo, ia tidak menghendaki gadis itu mati begitu saja. Lama sekali ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi tetap tidak terdengar suara apapun di dalam kantong sutra itu, namun ia tetap tidak berani membuka kantong sutra itu, setelah melancarkan sebuah pukulan lagi ke arah kantong sutra tersebut, barulah membukanya dengan hati-hati sekali. Tampak ular itu sudah tak bergerak lagi. Wajah Cho Hyong tampak berseri. Tanpa membuang waktu ia langsung mengeluarkan sebuah belati, kemudian menusuk kepala ular kilat hijau dengan tengtian sincin. Ujung senjata itu menancap di kepala ular kilat hijau, bahkan tembus sampai ke tanah. Ternyata ular kilat hijau itu belum mati meskipun telah terpukul dua kali, ketika kepalanya tertancap senjata itu, ia langsung menyemburkan racunnya. Racun itu membuat rumput yang ada di sekitarnya menjadi layu semua, setelah itu, kepalanya pun tembus ke dalam tanah, tapi ekornya masih mengibas ke sana kemari. Betapa terperanjatnya Cho Hyong, ia cepat-cepat meloncat mundur tak lama, ular itu pun diam, akan tetapi, Cho Hyong masih tidak berani mendekatinya. Berselang beberapa saat, barulah ia berani mendekatinya sekaligus membedah perutnya, dan dengan hati-hati sekali mengeluarkan empedunya. Kemudian dengan perlahan-lahan dimasukkannya empedu itu ke dalam mulut Li Cheng Loon. Setelah itu, ia membersihkan senjatanya dan mengambil bangkai ular kilat itu lalu dimasukkan ke dalam kantong sutra. Cho Hyong duduk di sisi Li Cheng Loon, walau sudah sekian lama ia duduk menunggu di situ, tapi gadis tersebut masih belum siuman. Itu membuat Cho Hyong jadi cemas, sebab ia sudah memasukkan empedular kilat hijau itu ke dalam mulut Li Cheng Loon, namun kenapa gadis itu masih belum siuman? Sementara hari sudah mulai gelap, tak seberapa lama bulan pun mulai memunculkan diri, dan sinarnya yang remang-remang menyorot ke arah wajah Li Cheng Loon. Cho Hyong memandang wajah gadis itu, dan seketika juga terbelalak ternyata wajah Li Cheng Loon yang menghijau itu mulai mengalami perubahan betapa girangnya Cho Hyong, dan segeralah ia memanggil Nonali Nonali Akan tetapi, Li Cheng Loon tetap tidak bergerak Cho Hyong menunggu dengan sabar, sedangkan wajah gadis itu mulai berubah putih, kira-kira satu jam kemudian, mulut Li Cheng Loon mulai mengeluarkan keluhan. Nonali panggil Cho Hyong lagi. Perlahan-lahan Li Cheng Loon membuka sepasang matanya, tapi ia masih tidak dapat melihat jelas apapun yang ada di sekitarnya, namun mulutnya bergumam. Kakak Bu, engkau di sini? Nonali Cho Hyong menggenggam tangannya. Aku Cho Hyong. Suara Cho Hyong cukup keras, tapi Li Cheng Loon yang mendengar merasa jauh sekali, dan nama tersebut membuatnya tersentak ia ingin bangkit, tapi masih tidak bertenaga. Nonali, engkau kena racun ular, ujar Cho Hyong memberitahukan akulah yang menolongmu. Engkau jangan bergerak dulu. Engkau, engkau menolongku ya. Di mana kakak Bu? Panjang sekali kalau dituturkan Ohya, apakah engkau masih ingat bagaimana engkau pingsan? Lengat. Kakak Bu menyuruhku pergi mencuri kantong sutera, aku berhasil dan tutur Li Cheng Loon, aku lalu memukanya, begitu tampak cahaya hijau, seketika aku tak sadarkan diri, apakah baru terjadi tadi? Tadi Cho Hyong menggelenggelengkan kepala, hingga saat ini sudah delapan hari. Apa Li Cheng Loon terkejut, sudah delapan hari? Selama itu aku dalam keadaan pingsan? Betui, sahut Cho Hyong lembut selama delapan hari ini, aku selalu berada di sisimu, syukurlah engkau sudah siuman sekarang. Aku telah menyusahkanmu, ucap Li Cheng Loon dan terharus sekali. Tidak apa-apa, sahut Cho Hyong sambil tertawa gembira. Saudara Cho ujar Li Cheng Loon setelah berpikir sejenak, engkau memang orang aneh. Aku orang aneh Cho Hyong terbelalak, memangnya kenapa? Kadang-kadang engkau jahat sekali, tapi kadang-kadang baik sekali, sahut Li Cheng Loon. Oh Cho Hyong tersenyum getir biar bagaimanapun, aku bersungguh hati terhadapmu. Peruma engkau bersungguh hati terhadapku, ujar Li Cheng Loon sambil memandang ke langit sebab hatiku telah kuserahkan pada kakakmu. Dia, dia berada di mana? Kenapa dia tidak berada di sisiku, sebaliknya malah engkau? Nonali, ceritakan dulu apa yang telah terjadi. Cho Hyong menatapnya dengan matlah, tak berkedip. Kenapa Cho Hyong menyuruh Li Cheng Loon menceritakan kejadian itu? Tidak lain berdasarkan apa yang diceritakan gadis itu, ia akan mengarang sebuah cerita bohong. Li Cheng Loon sama sekali tidak berpikir sampai ke situ, maka ia segera menceritakan tentang kejadian itu secara jelas, dan seusai berorita, gadis itu pun bertanya. Bagaimana kakakmu? Dia, dia, Cho Hyong bersikap misterius. Kenapa dia wajah Li Cheng Loon langsung berubah pucat pias, apakah dia sudah mati? Mati sih tidak. Oh oh Li Cheng Loon menarik nafas lega. Aku kaget setengah mati. Tapi justru lebih menakutkan daripada mati, ujar Cho Hyong. Lebih menakutkan daripada mati wajah Li Cheng Loon berubah pucat lagi, maksudmu. Engkau dengar penuturanku sahut Cho Hyong. Ternyata engkau kena racun ular kilat hijau. Itu apa hubungannya dengan kakak butandas Li Cheng Loon? Dia menganggap engkau sudah tidak bisa ditolong lagi, oleh karena itu. Cho Hyong sengaja tidak melanjutkan, itu. Agar Li Cheng Loon gugup. Saudara Cho, bagaimana kakak bu, cepat katakan desak Li Cheng Loon dan tampak gugup sekali. Dia, dia, otak Cho Hyong terus berputar untuk mengarang sebuah cerita bohong yang tepat untuk didengar gadis itu. Nonali, kalau aku beritahukan, mungkin engkau tidak akan perayai. Sebetulnya ada apa Li Cheng Loon mengerutkan kening. Ah-ah-ah Cho Hyong menarik nafas panjang, engkau. Sungguh kenal orang tidak kenal isi hatinya, kalau aku tidak menyaksikannya dengan matu kepala sendiri, aku pun tidak akan perayai. Apakah-apakah hati kakak bu telah berubah tanya Li Cheng Loon, tapi kemudian bergumam, tidak itu tidak mungkin. Aku tidak boleh berpikir begitu. Nonali, engkau memang berhati polos, Cho Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Sudahlah. Engkau jangan terus omong kosong tegur Li Cheng Loon. Baik Cho Hyong manggut-manggut biar aku katakan setelah B.E. Kun Bu menganggapmu tidak dapat diobati lagi. Semula dia memang tampak berduka sekali, dia pun ingin bunuh diri, tetapi ternyata cuma sandiwara belaka. Jangan omong semelarangan bentak Li Cheng Loon gusar. Haha Cho Hyong tertawa, engkau tidak mau dengar ya sudahlah. Aku mau dengar, lanjutkanlah desak Li Cheng Loon. Nonali Cho Hyong tersenyum, aku tambahkan sepatah. Kata, engkau memang cantik sekali. Eh wajah Li Cheng Loon kemerah-merahan. Kenapa sih engkau? Baik, aku lanjutkan, wajah Cho Hyong mulai serius. Ketika itu, semua orang mengira bahwa dia benar-benar mau membunuh diri namun tak disangka, pada hari ketiga dia sudah mulai tertawa-tawa dengan wajah cerah ceria. Tanda petik. Itu tak mungkin potong Li Cheng Loon tidak peraya. Nonali, dengarkan terus ujar Cho Hyong dan melanjutkan ternyata dia mulai bermesra-mesraan dengan nasyao tiap. Tidak mungkin itu tidak mungkin. Meta Li Cheng Loon. Sudah basah. Karena itu, Nalo Chiampue dan Pekli Hiapun Gusar bukan main, entah sudah berapa kali mereka menegur B.E. Kun Bu dan Nasyao Tiap, bahkan mereka pun bilang, kalau B.E. Kun Bu dan Nasyao Tiap mau saling mencinta, setelah engkau putus nafas pun tidak akan terlambat. Kalau, nafasku sudah putus, dia pun tidak harus. Li Cheng Loon menatap kosong ke depan. Akan tetapi, B.E. Kun Bu dan Nasyao Tiap sama sekali tidak mau dengar, dan mereka berdua malah menunggang burung Bang Au itu meninggalkan Kuat Chong San, dan menyatakan tidak akan kembali ke Tionggoan lagi, sebab mereka ingin hidup sebagai suami istri di seberang laut, Co Hyong memberitahukan sambil menarik nafas panjang. Mereka berdua akan hidup sebagai suami istri di seberang laut sekujur badan Li Cheng Loon tampak gemetar. Benar, Co Hyong menganggup B.E. Kun Bu memang licik. Selama itu dia cuma berpura-pura menjadi orang baik, nah, bukankah itu lebih menakutkan daripada diamati? Itu, itu ada baiknya juga, ujar Li Cheng Loon dengan suara rendah. Engkau bilang apa Co Hyong tertegun. Kakak Xiaofiap memang mencintai kakak Bu, dan kini mereka berdua sudah hidup sebagai suami istri. Bukankah itu baik sekali? Aku, aku mengucapkan selamat pada mereka berdua, dan semoga, semoga mereka terus hidup bahagia selama-lamanya, ucap Li Cheng Loon sambil tersenyum paksa. Setelah itu, Li Cheng Loon bangkit berdiri, lalu berjalan pergi perlahan iahan, Co Hyong mengikutinya dari belakang. Beberapa mil kemudian, Li Cheng Loon berhenti, dan menoleh memandang Co Hyong seraya berkata, Saudara Co, aku, aku tidak begitu memperayai omonganmu. Ak-a-ah Co Hyong menarik nafas panjang sambil tersenyum getir nonali, hanya Tian, Tuhan, yang mengetahui diriku. Tapi dulu Engkau sering membohongi orang, maka aku tidak begitu memperayai mu, ujar Li Cheng Loon. Tapi kali ini aku tidak berbohong, dan ada buktinya, tandas Co Hyong. Apa buktinya? Cobalah Engkau pikir, apabila Beekun Bu tidak berubah hatinya, kenapa dia tidak berusaha menolongmu? Dia. Li Cheng Loon tertegun, seandainya dia tidak mau menolongku, masih ada pamana dan kakak Pak akan menolongku. Terus terang. Aku yang minta izin pada Nalo Chiam Pue dan Pek Li Hiap untuk membawamu pergi, agar aku bisa menolongmu. Kalau Beekun Bu masih berada di sana, bagaimana mungkin mereka mengizinkan aku membawamu pergi? Kalau begitu, bagaimana kare engkau menolongku? Tanya Li Cheng Loon setelah tertegun beberapa saat. Ya ah Co Hyong menarik nafas, lebih baik engkau tidak bertanya tentang itu, lupakan saja. Aku ingin mengetahuinya. Baiklah, Co Hyong menarik nafas lagi, aku akan memberitahukan. Demi menolongmu, aku masuk ke dalam sebuah telaga beracun untuk menangkap pular kilat hijau, sampai aku-aku nyaris mati di dalam telaga beracun itu. Setelah berhasil menangkap pular kilat hijau, aku mengambil empedunya dan ku campur dengan darahku untuk engkau minum, karena itu, kini badanku masih lemah sekali. Saudara Co Ly Cheng Loon menatapnya dalam-dalam, kenapa engkau begitu baik terhadapku? Nona Li Co Hyong bergirang dalam hati sebab Ly Cheng Loon bertanya begitu, engkau adalah gadis baik, kecuali orang yang berhati binatang, siapapun pasti berupaya menolongmu. Janganlah engkau mencacik kakak ibu lagi tegur Ly Cheng Loon sambil mengerutkan kening. Eh Co Hyong menatapnya, Nona Li, apakah engkau masih tidak tahu bagaimana isi hati dan perasaanku terhadapmu? Ly Cheng Loon tidak menyahut, melainkan mengayunkan kakinya berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Co Hyong mengikutinya dari belakang, mulut membungkam sambil berpikir biar bagaimana ia membusuk-busukan B.E. Kun Bu, hati Ly Cheng Loon tetap mencintainya. Oleh karena itu, timbulah rasa bencinya pada Ly Cheng Loon, entah berapa kali ia ingin menusuk gadis itu dari belakang dengan senjatanya, namun ia masih ingin bersamanya, sehingga membuat Co Hyong membatalkan niat jahatnya itu. Sementara Ly Cheng Loon terus berjalan ke depan, Co Hyong pun terus mengikutinya dari belakang. Berselang beberapa saat kemudian, Ly Cheng Loon membalikan badannya memandang Co Hyong seraya bertanya, Kenapa engkau terus-menerus mengikutiku? Aku khawatir engkau akan berduka setelah mengetahui hal yang sebenarnya, maka aku tidak mau meninggalkannya sahut Co Hyong. Aku sudah berpikir, dalam hatiku sama sekali tidak merasa berduka, ujar Ly Cheng Loon sambil tersenyum getir. Benar, Co Hyong manggut-manggut girang, B.E. Kun Bu yang begitu busuk memang tidak perlu dikenang, karena dulu engkau salah mencintainya, jadi kini engkau pun tidak merasa berduka. Bukan begitu, Ly Cheng Loon menggelengkan kepa. Kalau begitu kenapa Co Hyong mengerutkan kening? Aku tahu dia sangat mencintaiku karena dia menganggapku pasti mati, sehingga dia pergi bersama kakak Xia Otiap, asal dia hidup bahagia bersama kakak Xia Otiap, aku pun ikut bahagia, karena itu, aku pun jadi tidak merasa berduka, sahut Ly Cheng Loon. Nona Ly, mulut Co Hyong ternganga lebar engkau, engkau masih tetap mencintai B.E. Kun Bu? Ya, Ly Cheng Loon mengangguk. Orang semacam itu masih hengkau cintai tanya Co Hyong lagi dan tampak penasaran sekali. Tidak salah, Ly Cheng Loon manggut-manggut selain penasaran, timbul pula rasa benci yang teramat. Dalam ia telah berusaha mati-matian agar Ly Cheng Loon membenci B.E. Kun Bu, tapi sia-sia semua itu, karena hati gadis itu sama sekali tidak terpengaruh akan. Tetapi, Co Hyong adalah orang yang sangat licik dan banyak akal busuknya, karena itu, ia tersenyum lembut sambil memandang Ly Cheng Loon, kemudian ujarnya. Nona Ly, kalau begitu bukankah engkau akan hidup seorang diri selamanya? Benar, Ly Cheng Loon mengangguk asal aku selalu ingat pada kakak Bu, aku pun sudah merasa puas. Oh Co Hyong maju ke hadapannya, lalu mendadak memeluknya erat-erat. Ly Cheng Loon terkejut bukan main, gadis itu tidak bisa merontah, sebab badannya masih lemah. Saudara Co, engkau, engkau mau berbuat apa? Co Hyong tidak menjawab, sebaliknya malah menarik Ly Cheng Loon ke atas sebuah batu besar. Saudara Co bentak Ly Cheng Loon gusar, cepat lepaskan aku. Nona Ly, engkau harus mendengar beberapa patah kataku sahut Co Hyong. Aku tidak mau dengar, cepat lepaskan aku teriak Ly Cheng Loon. Penang Co Hyong tersenyum. Lepaskan aku Ly Cheng Loon mencoba merontah, tapi justru membuatnya merasa lelah. Haha Co Hyong tertawa, Nona Ly, tahukah engkau? Sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku sudah jatuh cinta padamu, itu yang membuatku selalu teringat padamu, dan sama sekali tidak pernah lupa. Aku pernah dengar dari kakak Giok Pin. Engkau pun pernah berkata demikian padanya, sahut Ly Cheng Loon. Hektometer dengus Co Hyong. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Saudara Co Ly Cheng Loon mulai gugup, sebetunya engkau ingin bagaimana sih? Nona Ly, engkau harus ingat. Aku menempuh bahaya demi menolong dirimu, sahut Co Hyong. Aku, aku sungguh berterima kasih padamu. Nona Ly, aku sedemikian mencintaimu, apakah hatimu sama sekali tidak tergerak? Aku. Wajah Ly Cheng Loon memerah, dan mendadaknya. Merontah, lalu bangkit berdiri. Akan tetapi, mendadaknya merasa matanya berkunang-kunang, sehingga jatuh duduk kembali. Kenapa engkau menyusahkan diri sendiri? Kini Beekun Bu dan Nasyao tiap sedang bermesra-mesraan di seberang laut, maka tidak ada salahnya kalau kita juga menjadi suami istri di dalam lembah ini. Apa Li Cheng Loon gusar sekali engkau bilang apa aku bilang? Co Hyong tersenyum. Titik lebih baik kita. Menjadi suami istri di lembah ini. Mendengar ucapan itu, Li Cheng Loon langsung kabur, tapi beberapa depa kemudian, ia terkulai. Co Hyong sudah melesat di hadapannya, ia tidak memapah Li Cheng Loon bangun hanya terus menatapnya. Nonali. Apa yang kukatakan itu, engkau setuju tanyanya dengan suara dalam. Tidak sahut Li Cheng Loon membentak. Kalau begitu, Co Hyong tertawa panjang, Taukah? Engkau, saat ini engkau harus setuju? Engkau-engkau, Li Cheng Loon menudingnya, gadis. Itu sudah tahu kalau Co Hyong berniat jahat terhadapnya. Kenapa aku tanya Co Hyong lembut? Plak. Mendadak Li Cheng Loon menamparnya. Nonali Co Hyong tersenyum manis ketika ditampar. Aku cukup sepadan dan serasi denganmu. Kalau engkau, engkau berani menghinaku, aku-aku. Pasti bunuh diri ancam Li Cheng Loon. Haha Co Hyong tertawa gelap, kita sudah mau menjadi suami istri, bagaimana mungkin aku membiarkan engkau membunuh diri? Engkau. Ucapan Li Cheng Loon terputus, karena mendadak Co Hyong menotok jalan darahnya, dan seketika Li Cheng Loon tidak dapat bergerak sama sekali. Co Hyong tertawa gembira, kemudian membaringkan gadis itu dan terus-menerus memandangnya sambil tersenyum-senyum. Bab ke-25 merebut kedudukan wakil Kau Chu. B.E. Kun Bu yang dikurung di dalam ruang batu itu, sama sekali tidak tahu siang atau malam, ruangan itu diterangi oleh sebuah mutiara yang memancarkan cahaya, ia tahu jelas, kali ini sulit bagi dirinya untuk meloloskan diri, bahkan boleh dikatakan tiada harapan, karena ia apa yang akan tahu kalah? B.E. Kun Bu dikurung di dalam gua di dalam perut gunung itu. Tiada seorang pun yang tahu, lagi pula gua itu sangat rahasia dan terpencil. Akan tetapi, B.E. Kun Bu tidak putus asa, ia terus-menerus menghimpun hawa murninya, agar jalan darahnya yang tertotok itu dapat dibebaskan. Dan sebetulnya itu tidak gampang, sebab yang menotok jalan darahnya adalah kaitian Kau Chu, yang berkepandaian sangat tinggi, lagi pula kaitian Kau Chu menggunakan ilmu menotok yang sangat aneh. Walau begitu, B.E. Kun Bu tetap berusaha dan terus-menerus menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat kemudian, ia merasa hawa murninya mulai mengalir ke seluruh jalan darah di tubuhnya, tapi hawa murninya berhenti pada jalan darah yang tertotok. Oleh karena itu, ia harus mengulang menghimpun hawa murninya lagi. Entah sudah berapa kali mengalami hal tersebut, namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Setelah berulang sampai belasan kali, mendadak ia merasa mulai hangat pada tubuhnya bagian kiri, kemudian berubah menjadi panas, sepertinya ada api di bagian itu. Terkejutlah B.E. Kun Bu ia cepat-cepat membuka matanya, dan menoleh ke kiri. Namun tidak tampak apapun di situ, hanya tampak dua orang berdiri di depan sana. Mungkin mereka penjaga ruang batu itu. B.E. Kun Bu terengang dan tidak habis berpikir pada waktu bersamaan mendadak. Ia merasa dingin pada bagian tubuhnya sebelah kanan. Belum pernah B.E. Kun Bu mengalami kejadian seperti ini, yakni sebelah tubuhnya panas, dan sebelahnya lagi dingin, hal itu membuatnya tertegun, dan kemudian terkejut. Kemudian keringatnya mulai mengucur dari sekujur badannya, ia tahu tadi terus-menerus menghimpun hawa murni, mungkin karena itu tubuhnya menjadi begini, artinya tidak akan cacat atau lumpuh selama-lamanya, bagi orang yang belajar ilmu silat, itu disebut cawwe jipmo, kehabisan hawa murni kemasukan angin jahat. B.E. Kun Bu sama sekali tidak menyangka, ia menghimpun hawa murninya untuk membuka jalan darahnya yang tertotok itu, tidak taunya malah terjadi begini. Oleh karena itu, ia mencoba menyatukan hawa murninya, akan tetapi, di bagian tubuhnya tadi malah terasa semakin panas dan dingin, sedangkan hawa murninya telah lepas kontrol, tidak bisa disatukan lagi. Bagian tubuhnya sebelah kiri mulai mengepulkan uap putih, ia tetap berusaha mengendalikannya, namun tetap sia-sia. Di saat bersamaan, ia pun mendengar suara tambur yang sangat keras, yang disusul oleh suara orang banyak yang agak berisik. B.E. Kun Bu tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam gua itu. Berselang beberapa saat kemudian, ia mendengar suara orang berakap-cakap di hadapannya, barulah ia membuka matanya. Tampak dua orang berdiri di depan pintu ruang batu itu, yang keduanya kelihatan terkejut melihat B.E. Kun Bu. Sebab saat ini, tubuh B.E. Kun Bu memang tampak aneh, sebelah tubuhnya mengeluarkan uap dingin, sebelahnya lagi mengeluarkan uap panas. Kedua orang itu saling memandang sejenak, kemudian yang berbadan gemuk berkata dengan nada dingin. B.E. Kun Bu, tidak lama lagi engkau akan mati, kenapa masih melakukan hal-hal aneh itu? Haha temannya yang berbadan kurus tertawa, entah sudah berapa kali engkau menghadapi bahaya, tapi setiap kali pasti bisa menyelamatkan diri. Kali ini, engkau harus terima nasib. Untuk apa banyak bicara dengannya? Bukankah kau cu sedang menunggunya orang yang berbadan gemuk mengingatkan temannya? Ya, kedua orang itu mendekati B.E. Kun Bu, lalu memasungnya, setelah itu, baru membawanya keluar. B.E. Kun Bu hanya menarik nafas panjang, matanya dipejamkan kelihatannya ia memang sudah pasrah. Kedua orang itu membawa B.E. Kun Bu pergi, berselang sesaat, muncullah empat orang dan sekaligus menegur kedua orang itu. Kenapa kalian berdua begitu larta? Kau cu khawatir terjadi sesuatu, maka menyuruh kami berempat menjemput kalian. Sudah begini, bagaimana mungkin akan terjadi sesuatu lagi? sahut kedua orang itu sambil tertawa. Sebelum belati itu menembus dada orang ini, sewaktu-waktu masih bisa terjadi sesuatu di luar dugaan, ujar salah seorang yang baru muncul itu, kau cu yang berkepandaian begitu tinggi pun, masih tidak berani berlaku ceroboh, apalagi kalian berdua, maka harus berhati-hati. Kedua orang itu tampak kurang senang, tapi tidak berani mencetuskan apa-apa, mereka lalu berjalan lagi dan setelah menempuh beberapa mil, terdengar lagi suara tambur. Tung! 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 B.E. Kun Bu membuka matanya. Ternyata ia sudah berada di sebuah gua yang sangat besar, gua itu diterangi dengan obor yang ditancap pada dinding-dindingnya. Tampak lebih dari seratus orang duduk di situ, tua muda, wanita dan lelaki, bahkan terlihat pula Hoosyo, biarawati dan pendeta Taosme. Di situ tampak pula sebuah meja batu yang di belakangnya duduk dua orang, yakni Kaitian Kaucu dan Tocu Pulau Kabut Hitam. Di tengah-tengah meja batu itu terdapat sebuah panji kecil berbentuk segitiga, dan sebuah hiolo, tempat menancap hio, dengan ratusan batang hio yang masih menyala, seorang lelaki berwajah sadis berdiri di pinggirnya dengan tangan menggenggam sebilah golok besar yang berkilau-kilau. Kedua orang yang membawa B.E. Kun Bu langsung menuju meja batu itu, lalu menaruh B.E. Kun Bu di situ, sementara tubuh B.E. Kun Bu masih panas sebelah dan dingin sebelah, sehingga membuat dirinya tersiksa sekali. Tung! 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 Terdengar lagi suara tambur. Seketika suasana di dalam gua besar itu menjadi hening, hati B.E. Kun Bu berdebar-debar tegang, karena ia tahu dirinya akan dijadikan tumbuk. Di saat itu pula Ketian Kau Chu bangkit berdiri, dan sepasang matanya menyapu semua orang yang berkumpul di situ. Saudara-saudara ujarnya dengan suara tantang, mulai saat ini, aku mengumumkan secara resmi, bahwa Ketian Kau Chu secara langsung memusuhi sembilan partai besar. Terdengarlah suara yang riuh gemuruh. Ketian Kau Chu mengangkat sebelah tangannya, agar semua orang diam setelah itu, ia pun menunjuk panji yang ada di hadapan B.E. Kun Bu. Itu adalah panji Ketian Kau. Siapa yang telah bergabung, tidak membedakan kedudukan semuanya harus mentaati panji itu Ketian Kau Chu memberitahukan. Ya sahut para anggota serentak. Tahukah kalian siapa orang itu Ketian Kau Chu menunjuk B.E. Kun Bu. Kenal sahut beberapa orang, dia bernama B.E. Kun Bu, murid partai Kun Lun, namun punya hubungan baik dengan dua wanita kuat Chong San. Dia adalah musuh kita seru beberapa orang. Dia harus dibunuh terdengar lagi seruan dari yang lain. Tenang seru Ketian Kau Chu lantang, seketika suasana menjadi hening kembali, dan Ketian Kau Chu melanjutkan ucapannya, memang tidak salah, dia adalah B.E. Kun Bu dari partai Kun Lun. Berkata sampai di situ, Ketian Kau Chu berhenti, namun wajahnya tampak penuh diliputi kegusaran. Sebetulnya partai Kun Lun tiada permusuhan apa-apa dengan Ketian Kau Chu, terutama kini Kun Lun Sem Chu sudah jadi gila, dan tidak ketahuan jejak mereka, maka secara tidak langsung partai Kun Lun telah musnah ujar Ketian Kau Chu memberitahukan. B.E. Kun Bu sudah tahu bahwa Kun Lun Sem Chu gila, bahkan ia sedang mencari mereka, akan tetapi, belum juga berhasil mencari Kun Lun Sem Chu, kini ia malah jatuh ke tangan Ketian Kau Chu, dan saat ini Ketian Kau Chu mengatakan, bahwa secara tidak langsung partai Kun Lun telah musnah, dapat dibayangkan betapa sedih hatinya. Tapi, lanjut Ketian Kau Chu. Titik. B.E. Kun Bu, 2. Wanita kuat Chong San dan Nahai Peng, mempunyai hubungan yang baik sekai, sedangkan Nahai Peng mengandal pada Kui Goan Pit Cek menjagoi rimba persilatan menindas Yang Iain. Maka mereka semua adalah musuh kita. Benar sahut para anggota Ketian Kau serintak mereka semua berasal dari golongan hitam, tentunya tidak membedakan yang benar maupun yang salah. Dua wanita kuat Chong San memang lihai, namun bukan berarti tiada tanding, ujar Ketian Kau Chu dingin. Aku pernah bergebrak beberapa jurus dengan Pek Yun Hui, dia masih bukan tandinganku. Hidup Ketian Kau Chu serup para anggota Ketian Kau dengan penuh semangat hidup Ketian Kau Chu. Kalian jangan melihat orang itu telah dipasung tak bergerak sama sekali, namun kepandainya tinggi sekali, maka selain aku dan wakil Kau Chu Tocu Pulau Kabut Hitam, mungkin tiada seorang pun di dalam Ketian Kau mampu melawannya, ujar Ketian Kau Chu memberitahukan dan menambahkan dengan wajah bengis. Malam ini, aku akan menggunakan darahnya untuk tembal panji Ketian Kau kita. Seketika terdengar suara tepuk sorak yang gegap gempita, para anggota Ketian Kau tampak gembira sekali. Tung, tung, tung. Tambur berbunyi tiga kali. Bawah belati itu seru Ketian Kau Chu. Ya sahut seseorang dan langsung membawa sebuah nampan berisi sebilah belati yang berkilau-kilau, sesampainya di hadapan meja batu, ia berlutut sambil mengangkat nampan itu ke atas, belati sudah dibawa. Bawa kemari perintah Ketian Kau Chu. Orang itu segera bangun, dan membawa nampan berisi belati itu ke hadapan Ketian Kau Chu. Ketian Kau Chu menjulurkan tangannya mengambil belati itu, kemudian mendadak melesat ke depan. Belam. Ketian Kau Chu memukul pasungan itu hingga wancur. B.E. Kun Bu diam saja, ia memang tidak bisa bergerak lagi pula masih merasa panas dan dingin kedua bagian tubuhnya, ia tahu bahwa apabila tubuhnya sudah dingin semua atau panas semua, tanpa Ketian Kau Chu turun tangan pun kemungkinan besar ia akan mati dengan sendirinya. Setelah pasungan itu hancur, dan B.E. Kun Bu terjatuh ke bawah, tampak Ketian Kau Chu pulau kabut hitam bangkit berdiri, lalu mendekati meja batu, dan sekaligus mimaparkan panji itu di permukaannya. Ketian Kau Chu mengangkat tubuh B.E. Kun Bu ke atas panji tersebut, kelihatannya dia ingin mencuci panji itu dengan darah B.E. Kun Bu, sedangkan B.E. Kun Bu cuma pasrah, terserah mereka mau diapakan dirinya. Tung! 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 Terdengar suara tambur. Suara tambur itu membuat para anggota Ketian Kau Chu tampak berubah agak tegang, wajah Ketian Kau Chu serius, dan dia langsung berseru. Saudara-saudara sekalian. Ada senang sama dirasa, ada susah sama dipikui. Para anggota Ketian Kau pun ikut berseru berulang kali. Suara seruan mereka mengema di dalam gua besar itu. Setelah itu, Ketian Kau Chu mengangkat belati yang dipegangnya mengarah ke dada B.E. Kun Bu. Kelihatannya Kau Chu itu sudah siap menusuk dada B.E. Kun Bu pemuda itu memejamkan matanya, namun kemudian dibuka lagi sambil menatap Ketian Kau Chu. Justru di saat bersamaan, terdengarlah suara siulan yang sangat panjang dan nyaring menusuk telinga, pertanda orang yang mengeluarkan siulan itu berkepandaian sangat tinggi. Ketian Kau Chu dan wakilnya tertegun, begitu pula para anggotanya. Mendengar Ketian Kau berambisi seperti Partai Tian Leong ingin menumpas sembilan partai besar di Tionggoan berikut kuat chongsan, maka aku datang kemari. Suara orang itu nyaring bukan main, sehingga Ketian Kau Chu dan Tocu pulau kabut hitam saling memandang. Wajah mereka pun tampak berubah, karena mereka tahu pendatang itu berkepandaian tinggi, namun masih muda. Sobat dari mana, silakan masuk sahut Ketian Kau Chu. Haha terdengar suara tawa yang gelap, aku adalah mantan wakil Partai Tian Leong bernama Cho Hyong, dan julukanku adalah Kini Hoan Jilong. Kalau Kau Chu merasa tidak senang atas kedatanganku aku akan mohon pamit. Ketian Kau Chu tertegun mendengar nama dan julukan itu, sebab ia tidak pernah mendengarnya. Ketika mendengar orang itu adalah Cho Hyong, hati B.E. Kun Bu pun tersentak kaget. Ia dan Pek Yun Hoi serta lainnya justru khawatir Ketian Kau Chu, pulau kabut hitam dan Cho Hyong akan bekerja sama, kalau mereka bergabung, pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan. Kini mereka bertiga justru telah bertemu di gua besar itu, walau B.E. Kun Bu dalam bahaya, namun ia masih memikirkan keselamatan rimba persilatan. Hahaha Ketian Kau Chu tertawa gelap, ternyata Anda wakil Cho. Kami senang sekali atas kedatanganmu silakan masuk menghadiri upacara ini. Terima kasih tampak sosok bayangan melesat ke dalam, lalu berdiri di tengah-tengah gua besar itu, tidak salah, orang itu adalah Cho Hyong yang kelihatan begitu gagah dan tampan. Berhubung harus melanjutkan upacara, maka harap Anda bersedia menunggu sebentar ujar Ketian Kau Chu. Cho Hyong manggut-manggut, lalu maju beberapa langkah sambil memandang ke arah meja batu yang menyerupai sebuah altar itu. Bagaimana Cho Hyong bisa kemari dan bagaimana nasib Lee Cheng Loon? Tentang itu akan diceritakan nanti, saat ini Cho Hyong tidak tahu B.E. Kun Bu berada di tempat tersebut. Cho Hyong hanya melihat seseorang terbaring di altar itu, tapi tidak melihat jelas wajahnya, hanya menganggapnya, orang itu akan dijadikan tambah. Maaf ucap Cho Hyong mendada apakah upacara ini boleh ditunda sebentar? Anda ingin menyampaikan sesuatu? Tanya Ketian Kau Chu sambil menatapnya tajam. Kini aku sudah berada di sini, selanjutnya kita pasti jadi orang sendiri, sahut Cho Hyong, maka Kau Chu tidak perlu berlaku sungkan-sungkan. Terus terang, aku memang punya sedikit urusan dan harap Kau Chu sudi memberi petunjuk. Katakanlah, semua yang berkumpul ini tentunya para anggota Ketian Kau, namun aku belum tahu siapa orang itu yang dimaksudkan Cho Hyong adalah To Chu Pulau Kabut Hitam. Sedangkan To Chu Pulau Kabut Hitam tahu bahwa dirinya yang dimaksudkan Cho Hyong, itu membuatnya gusar sekali, sebab ucapan Cho Hyong bernada memandang rendah padanya, oleh karena itu, ia tertawa dingin beberapa kali. Orang itu adalah To Chu Pulau Kabut Hitam, wakil Ketian Kau Chu, Ketian Kau Chu memberitahukan. Oh-oh-oh Cho Hyong manggut-manggut, kemudian melesat ke arah To Chu Pulau Kabut Hitam. Bukan main cepat dan indah gerakannya, sehingga para anggota Ketian Kau mengeluarkan pujian. Setelah berhadapan dengan To Chu Pulau Kabut Hitam, Cho Hyong pun melihat jelas orang yang terbujur di atas salter itu, dan seketika juga ia tertawa. Saudara B.E., apa kabar? Cho Hyong bentak To Chu Pulau Kabut Hitam mendadak di sini adalah tempat kau cu, orang luar tidak boleh sampai di sini. Siapa yang berani kemari, berarti musuh Ketian Kau. Jadi apa maksudmu datang kemari? Oh, ya sahut Cho Hyong acuh tak acuh. Hektometer dengus To Chu Pulau Kabut Hitam, karena engkau sama sekali tidak tahu tentang ini, maka engkau diampuni cepatlah engkau turun ke bawah, jangan melanggar peraturan di sini. Sabar To Chu sahut Cho Hyong, aku berdiri di sini justru ingin menyampaikan sesuatu. Kalau engkau masih omong kosong di sini, berarti engkau sengaja melanggar peraturan yang berlaku di sini. Ini bentak To Chu Pulau Kabut Hitam. Aku ingin bertanya, Cho Hyong tersenyum bagaimana engkau bisa duduk di sini sebagai wakil kau cu? Pertanyaan Cho Hyong membuat wajah para anggota Ketian Kau langsung berubah hebat, sebab pertanyaan itu bernadat tantangan. Sedangkan wajah To Chu Pulau Kabut Hitam telah berubah ke hijau-hijauan, sehingga membuat suasana menjadi tegang menjekam. Saudara Cho Hyong ujar Ketian Kau cu ia kagum sekali akan keberaniannya, To Chu Pulau Kabut Hitam bukan orang biasa lo. Haha Cho Hyong tertawa gelap, Ketian Kau memiliki ambisi besar, kalau punya wakil kau cu yang begitu macam, tentunya akan membuat ambisi itu jadi terbengkalai saudara-saudara sekalian. Apakah kalian pernah mendengar nama Pulau Kabut Hitam? Pulau Kabut Hitam berada di seberang laut, tidak heran kalau kaum Bulim Tionggoan tidak pernah mendengar pulau tersebut, maka tampak puluhan orang menjeleng-gelengkan kepala. Hahaha To Chu Pulau Kabut Hitam tertawa terkekeh, kelihatannya engkau ingin cari gara-gara denganku. Tidak salah sahut Cho Hyong lantang. Saudara Cho, kalau engkau mampu mengalahkannya, tentunya engkau pun boleh diangkat sebagai wakil kau cu. Apa salahnya Ketian Kau punya dua wakil kau cu? Ujar Ketian Kau cu sambil tertawa. Maaf Cho Hyong memandang Ketian Kau cu. Kau cu, bolehkah aku mohon petunjuk beberapa jurus dari To Chu Pulau Kabut Hitam? Kedatangan Cho Hyong di tempat ini memang mempunyai suatu rencana besar ia harus menyingkirkan To Chu Pulau Kabut Hitam itu, dan setelah berhasis satu, ia pun akan mencari akal untuk melenyapkan Ketian Kau cu, agar dirinya bisa jadi Kau cu. Sikap Cho Hyong memang agak meremehkan To Chu Pulau Kabut Hitam, namun sangat menghormati Ketian Kau cu, itu sungguh menyenangkan Kau cu tersebut. Kebetulan Ketian Kau cu mempunyai sedikit ganjelan hati terhadap To Chu Pulau Kabut Hitam, sebab mereka berdua pernah bertarung dan To Chu Pulau Kabut Hitam justru mencurang. Tapi saat ini sedang diadakan upacara, maka kelihatannya kurang baik, ujar Ketian Kau cu. Seharusnya Ketian Kau cu berpihak pada To Chu Pulau Kabut Hitam, tapi malah berlaku begitu ramah pada Cho Hyong, itu membuat To Chu Pulau Kabut Hitam jadi gusar bukan main. Kau cu tidak perlu mencegah, kedudukan wakil Kau cu masih belum diresmikan. Bagaimana mungkin melangsungkan upacara itu? Benar, sahut Cho Hyong cepat apa yang dikatakan Lim To Chu memang tepat. Ketian Kau cu sudah tahu bahwa To Chu Pulau Kabut Hitam kurang senang padanya, akan tetapi, Cho Hyong masih begitu muda, apakah dia mampu melawan To Chu Pulau Kabut Hitam itu pikir Ketian Kau cu. Namun Cho Hyong berani menantangnya, tentunya memiliki kepandayan tinggi, kalau tidak, bagaimana mungkin Cho Hyong berani menantangnya? Di saat Ketian Kau cu sedang berpikir, To Chu Pulau Kabut Hitam berpikir juga, Cho Hyong masih begitu muda, sudah pasti bukan lawannya, setelah menghamkannya, ia pun akan mencari kesempatan untuk bertarung dengan Ketian Kau cu. Kalau kalian berdua memang menghendaki begitu, ujar Ketian Kau cu sambil tertawa, tentunya aku pun tidak akan melarang, namun kita semua adalah orang sendiri, jadi cukup saling menyentuh saja. Usai berkata demikian, Ketian Kau cu mundur dari situ, lalu duduk di kursinya. Sementara To Chu Pulau Kabut Hitam dan Cho Hyong sudah berdiri berhadapan dalam jarak beberapa depa. Hening seketika suasana, para anggota Ketian Kau pun mulai menahan nafas, namun di antaranya ada pula yang berkasak kusuk, dan tampak serius sekali. Bagaimana? Siapa yang akan menang tentunya To Chu Pulau Kabut Hitam, engkau punya uang. Kalau punya uang kenapa mari kita bertaruh? Boleh. Engkau pegang siapa? To Chu Pulau Kabut Hitam, kalau begitu, aku pasti kalah. Begini, kita bertaruh dengan kera lima lawan satu, kalau Cho Hyong kalah, engkau membayarku satu tael perak, tetapi apabila Cho Hyong yang menang, aku membayarmu lima tael perak, bagaimana? Baiklah. Bab ke-26 Keampuhan Senjata Pusaka To Chu Pulau Kabut Hitam dan Cho Hyong saling menatap, lama sekali barulah To Chu itu membuka mulut. Bagaimana kera kita bertanding? Tanyanya dingin. Bisa jadi wakil kau cu, tentunya pandai menggunakan. Berbagai macam senjata pula, sahut Cho Hyong sambil tersenyum, maka kita tidak perlu menentukan harus dengan kera bagaimana. Baik, To Chu Pulau Kabut Hitam mengangguk si iakan silakan sahut Cho Hyong. Sementara kaitian kau cu memberi isyarat pada salah seorang, orang itu mengangguk dan langsung menghampiri B.E. Kun Bu, lalu membungkusnya dengan semacam kain. Ternyata kaitian kau cu masih khawatir B.E. Kun Bu akan meloloskan diri, maka menyuruh orang itu membungkusnya dengan kain tersebut. Sedangkan hawa murni di dalam tubuh B.E. Kun Bu sedang bergejolak tidak karuan, bahkan rasa panas dan dingin itu masih berlangsung. Setelah sekujur badannya dibungkus dengan kain, justru terjadi suatu keanehan, yakni hawa murninya yang tak terkendali itu mulai menyatu kembali, itu membuat B.E. Kun Bu gerang bukan main, sebab apabila hawa murninya bisa menyatu kembali, otomatis jalan darahnya yang ditotok oleh kaitian kau cu akan terbuka. Itu merupakan suatu harapan bagi B.E. Kun Bu, maka ia pun mulai menghimpun hawa murninya lagi. Kaitian kau cu sama sekali tidak mengetahui hal itu, sebab perhatiannya sedang terurah pada tocu pulau kabut hitam dan cohyong yang sudah siap bertanding. Setelah masing-masing mengucapkan silakan mereka pun mundur beberapa depa, lalu berdiri tegak di tempat.